Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sapi bagus Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Sapi Bagus TV, inspirasi dunia sapi Indonesia Kali ini saya sedang berada di atas kapal Camaran Santarampat yaitu yang berangkat dari Kupang Nusantara Timur menuju ke Kalimantan Timur. Nah disini saya akan mewawancarai salah satu pemilik sapi yang berdatangkan langsung dari Kupang menuju ke Kalimantan Timur. Nah apa saja berita-berita beliau yang mendatangkan sapi ini tetap ikuti videonya Baik sahabat Saya sedang bersama Pak Haji Mahmud Ahlis. Beliau yang mendatangkan sapi dari Kupang menuju ke Kalimantan Timur Samarinda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Pak? Ya sehat-sehat Alhamdulillah Pak Haji Nih mohon maaf nih Pak Haji saya minta sedikit waktu untuk kewawancara nih Pak Haji kan ini saya dengar-dengar apa namanya mendatangkan langsungnya dari Kupang NTT ke Samarinda Kalimantan Timur Nah ini bagaimana sih awal mula Pak Haji mendatangkan sapi dari Kupang NTT menuju ke Samarinda Kalimantan Timur ini bisa diceritakan Pak Haji Bagaimana awal mulanya Kalau sejarah ini kita pengadaan sapi ke Kalimantan Timur dari sebelum adanya tol laut kita biasa pakai kargo ya dengan adanya bantuan pemerintah dengan tol laut ya syukur Alhamdulillah untuk mengurangi risiko kematian dan lain-lain jadi kita perlu bersyukur atas bantuan pemerintah untuk kita pedagang antar pulau ternak ke Samarinda Baik Pak Haji asal keberangkatannya itu dari pulau mana sih lebih tepatnya ke Kalimantan Timur ini jadi jalurnya itu dari mana sih? Kita dari NTT khususnya ibu kota provinsi Pelabuhan Tenau Kupang Oh Pelabuhan Tenau ya? Ya Pelabuhan Tenau Kupang terus kapal ini muat dua pelabuhan ya yang satu muat di NTT juga di Kabupaten Ttu Ttu Pelabuhannya Wini Oh Wini Oke dari Pelabuhan Wini kemudian langsung ke Tenau Nah dari Tenau muat sebagian di situ sebagian di Wini terus langsung ke Samarinda Oke oke jadi alurnya itu dari Tenau kemudian ke Wini setelah itu langsung ke Kalimantan Samarinda Kalimantan Timur Baik Pak Haji Biasanya selama ini berapa lama sih rata-rata perjalanan dari Tenau Wini kemudian sampai ke Samarinda Kalimantan Timur itu berapa lama sih? Kalau kita dari Tenau setelah muat di Tenau kita perjalanan semalam itu ke Pelabuhan Wini Oh begitu Di sana juga kapal berlabuh sehari di sana setelah pemuatan selesai langsung berangkat ke sini Berangkat ke sini itu biasa lama perjalanan itu 4 hari sampai 5 hari 4 sampai 5 hari 5 hari ya Kalau ini kebetulan ada gelombang kemarin itu kapal keluar dari sana itu hari Rabu pagi jam 9 Rabu pagi Ya Istimasi kita itu masuk itu hari Senin pagi Oke Tapi karena kendala gelombang badai jadi pagi ini baru Oh baru selasa pagi Ya selasa pagi baru ini Nah itu memang ada kendala-kendala kalau terlambatnya kapal kalau persediaan makanan juga kurang itu menjadi satu kendala Itu mempengaruhi kesusutan sapi Oke baik Ya betul Baik Pak Haji biasanya setiap mendatangkan sapi dari NTT itu berapa ekor sih dan jenisnya apa saja dan rata-rata jantan betina atau seperti apa pengalaman Pak Haji mendatangkan sapi Ya Kalau spis kapal ini sesuai aturan apa pemerintah dalam hal ini perhubungan 550 ekor Bagi sahabat sapi bagus yang memerlukan bibit bakalan sapi kupang Bali bisa langsung hubungi kontak person berikut ini ya Nah untuk saya sendiri kapal ini saya muat punya pribadi saya 150 ekor 150 ekor 150 ekor ya kita pengadaan itu satu bulan rata-rata dua kali sampai tiga kali Oh berarti selama sebulan itu dua sampai tiga kali Ya kita supply barang kesini tergantung kecepatan kapal Oh begitu Nah berarti memang sebulan itu rata-rata dua sampai tiga kali ya Pak Haji ya berarti bahkan bisa 500 ekor lebih selama sebulannya Rata-rata ya 1500 ekor untuk sebulan masuk di Samerinda Oh gitu Dari Pak Haji sendiri kurang lebih hampir 500 lebih ya Pak Ya kurang lebih begitu Jadi ada kalau dapat ini kapal ini kan ruangan dibagi Oh oke Jadi ada bisa dapat 150 ada bisa dapat 100 ada dapat kalau banyak yang ngirim ya kita bisa isi 50 resikonya hewan yang lain tertinggal menunggu dari sini setelah bongkar dia kembali lagi Oh oke oke Nah jenis-jenis sapi yang biasanya Pak Haji angkut atau yang ada di CKN 4 ini apa saja sih jenisnya Jenis-jenis jelas kita dari NTT itu lebih banyak itu jenis Bali Oh Bali ya Terus jenisnya yang diangkat jantan Nah kita kalau dari NTT pemerintah daerah melarang mengirim sapi-sapi betina Oh ada larangan ada larangan dari pemerintah gitu jadi kita hanya bisa menyuplai ke Samarinda hanya sapi jantan saja Oh baik 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 Nah biasanya Pak Haji kan mendatangkan dari NTT ke Samarinda ini nah biasanya itu sapi-sapi yang Pak Haji datangkan itu dikirim ke wilayah mana aja sih Pak Haji setelah masuk di Samarinda ya itu berbagai berbagai apa ya tujuan selain kalau sapi potong selain kebutuhan di Samarinda RPA juga ke daerah kabupaten-kabupaten seperti Bontang Brau dan lain-lain ya jadi wilayah Kalimantan Timur ya Kalimantan Timur saja kita pasok untuk Kalimantan Timur sebagian ada petani yang belanja sapi kita untuk penggemukan persiapan hari raya kurban oh begitu baik biasanya Pak Haji ini musim-musim atau waktu-waktu yang paling banyak mendatangkan itu di musim apa sih atau di bulan apa sih Pak Haji pengalaman beberapa tahun kebelakang ini biasa tuh lebih banyak itu kita pasok di menjelang idul kurban oh idul kurban idul fitri idul kurban itu ya idul fitri hari raya idul kurban oh oke oke biasanya itu sampai berapa banyak sih Pak Haji kalau boleh tahu misalkan kan mungkin bulan-bulan biasa mungkin cuma 2-3 kali mendatangkan tapi kalau misalkan menjelang idul fitri idul adat atau hari raya itu lebih banyak lagi atau masih sama Pak Haji enggak lebih banyak itu artinya 2 kali lipat dari ya jadi misalnya per bulan kita kirim 300 sampai 500 ekor idul menjelang idul kurban bisa sampai 1000 ekor luar biasa menjelang idul kurban bisa sampai 1000 ekor mendatangkan kesamar ini Pak Haji yang terakhir nih Pak Haji saya mau nanya pahit manis yang sudah Pak Haji rasakan selama mendatangkan sapi ini atau pernah mengadakan sapi kupang di Samarinda Kalimantan Timur itu apa sih Pak Haji pengalaman pahit manis yang sudah Pak Haji rasakan kalau saya pribadi ini saya sudah keturunan ketiga dari orang tua saya pengadaan sapi mulai Irian Jaya orang tua saya sampai Jakarta terus Banjermasin Samarinda kendalanya banyak seperti ya namanya kita kerja barang hidup banyak risiko itu risiko patah risiko mati ya istilah untuk kita bagaimana mencari makan yang penting cukup buat makan saja ya ya pengalaman yang menyenangkan menurut Pak Haji seperti apa misalkan di masa-masa kurban itu otomatis kan mendatangkan lebih banyak lagi terus atau seperti apa misalkan Pak Haji bisa jalan-jalan atau seperti apa pengalaman yang menyenangkan memang kita jelas menyenang kita dari segi keuntungan pribadi karena datangkan sapi lebih banyak permintaan lebih besar di samping itu merasa kepuasan tersendiri bisa kita dari NTT bisa nyuplai barang untuk saudara-saudara kita yang di Kalimantan bisa berkorban betul kalau tidak ada sapi di sana niat korban mereka kan tidak mungkin tercapai berarti istilahnya kita bisa membantu membantu mereka yang ingin berkorban seperti itu jadi memang niatnya itu membantu jadi istilahnya memberikan manfaat kepada orang lain baik Pak Haji nah sahabat saib bagus itulah cerita singkat yang Pak Haji ceritakan luar biasa yang sering mendatakan dari Upang Nusa Tenggara Timur ke Samarinda Kalimantan Timur baik sahabat saib bagus tetap semangat jadi peternak salam saib bagus selamat menikmati selamat menikmati